Terkait dengan penemuan empat jenazah di Jalan Sudirman, kawasan Tehok beberapa waktu lalu, menurut kuasa hukum dari pihak keluarga almarhum Agus yang merupakan korban dari kejadian tersebut, adanya duguan penganiayaan dan pembunuhan dalam insiden itu. Hal ini karena ditemukan luko bekas benda tumpul dan tajam di tubuh korban. Nah, kalau memang iyo ini terkait dengan pembunuhan dan bukti-buktinya jelas, ini harus dihukum setimpal nih Pak, karena sudah menghilangkan nyawa orang nih. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Empat orang yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di Jalan Sudirman, Tehok, atas nama Agus, Anton, Dendi, dan Andri, yang diduga mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu 31 Juli 2022, dini hari lalu, mengundang teka-tegi. Dimana menurut kuasa hukum pihak keluarga almarhum Agus, kejadian tersebut diduga adanya penganiayaan dan pembunuhan. Hal ini karena di tubuh korban ditemukan bekas luka dari benda tumpul dan tajam, yang mengakibatkan bagian tubuh korban luka-luka dan bagian kepala robek dan hancur yang diduga bekas bacokan. Fikri, kuasa hukum korban menegaskan, biaknya tidak menghendaki adanya statement simpang siut, seperti dugaan kecelakaan tunggal. Dirinya juga mempunyai bukti-bukti indikasi pengeroyokan dan meminta aparat penegak hukum mendampingi penyelidikan dalam kasus tersebut. Kami tidak menginginkan, tidak menghendaki adanya statement yang simpang siut, yang menyatakan bahwa pelayan kamp ini diduga adalah kecelakaan tunggal. Sedangkan pada saat itu ada juga jenazah yang tergeletak di tempat tersebut. Nah, posisi si Ando sendiri di moterapol ya? Dia informasinya dia berbocengan, bertiga dia di situ. Ya, kami mempunyai bukti-bukti bahwa memang ada indikasi pengeroyokan itu. Jadi kami tidak aparat penegak hukum di Jambi melakukan penyelidikan dan penyelidikan yang serius. Jangan tebang pilih dalam perkara ini. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Mapolda Jambi pada selasa 2 Agustus 2022 lalu dengan laporan korban tindak pidana penganyayaan sesuai dengan pasal 351. Iqbal, Cik TV, Laporkan